Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua hari Senin pagi waktu sini Sobat Football United tentu saja sudah tahu bagaimana Manchester United menang kemenangan besar Ini banyak media, banyak pundit, bahkan Eric Tenha di konferensi Pairs Mengatakan ini kemenangan yang massive, ini kemenangan yang besar bagi Manchester United Mengalahkan Aston Villa di Villa Park, di kandang mereka sendiri Aston Villa musim ini performanya luar biasa Pasukan Unai Emery bahkan sempat merengsek ke, ya, apa namanya, ke papan atas Mereka sampai saat ini masih berada di zona Liga Champions Di pertemuan pertama mereka mampu unggul 2-0 duluan Tapi Manchester United berhasil membalikan keadaan, kali ini tampil di Villa Park Menurut gua wajar ketika ada prediksi sebelum pertandingan yang lebih mengunggulkan Aston Villa Mungkin juga bahkan sampai membuat perasaan pesimistis bagi fans Manchester United Kenapa? Karena Manchester United memang di musim ini, terutama di paru awal, ini kan masih sangat inkonsisten Memang ada pemain-pemain yang, atau ya, sejumlah pemain yang kembali dari absen karena cedera Namun, keraguan tetap saja ada di banyak fans Manchester United yang Ya, mengambil mungkin ya penilaian sebagian besarnya itu dari performa di paruh pertama Gua sudah bikin review pertandingannya Menurut gua, pemain Manchester United secara keseluruhan tampil bagus Gua juga sudah menyaksikan beberapa channel luar ya, yang membahas juga terkait dengan penampilan Manchester United Gua sepakat dengan mayoritas mereka yang memang mengapresiasi penampilan pemain-pemain Manchester United Yes, masih belum sempurna, masih ada inkonsistensi penampilan Contoh seperti Marcus Rashford Di paruh kedua dia memang tampil menurun Tapi di paruh pertama, bahkan oleh Gunnar Solskjaer Di salah satu informasi yang gua dapatkan dari salah satu Youtube Memberikan pujian kepada Marcus Rashford Tapi di paruh kedua dia memang ada penurunan Pun juga pemain lain, termasuk Luksyo ya, yang ditarik, belum tahu situasinya kenapa Nah, ini dia nih, ada konferensi pers dari Eric Ten Hag Gua ambil dari manunited.com Arti dari kemenangan ini, Eric Ten Hag mengatakan ini sangat massive Ini sangat besar, ini merupakan kemenangan yang besar untuk kita Kita semakin dekat Dan untuk tujuan yang dilakukan untuk hari ini ya Tentu saja kita mendapatkan target yang kita inginkan Kita melakukannya Dan saya pikir juga bagaimana kita melakukannya Saya pikir saya menyukainya Tentu saja saya lihat atau saya sukai ya Terutama ini di 20 menit awal Dan ketika kita mendikte permainan Setelahnya saya berpikir Kita ini turun lebih banyak Kita memiliki momentum-momentum kita melalui counter attack Tapi ya, lalu setelahnya satu-satu Kita berjuang kembali Kita sangat happy untuk hari ini Seperti gua katakan ada beberapa periode Ada beberapa momentum di pertandingan Manchester United Tidak seutuhnya Atau mungkin ada beberapa fans yang menurut gua Menganggap terlalu black and white Ketika Aston Villa terlalu sering menekan Aston Villa menguasai possession Oke, Manchester United bermain buruk Bahkan ada beberapa yang mengatakan ini merupakan ugly win Atau kemenangan yang buruk Ketika demikian, kemenangan yang jelek Gua tidak sepakat ya, karena memang di sekali lagi gua harus tekankan Unsur di sepak bola itu ada tiga Menyerang, bertahan, dan transisi Manchester United Mencetak dua goal Artinya bagaimana penyerangan yang mereka lakukan Bagus Yes, belum optimal Tapi mereka menurut gua juga efisien Di peluang yang mungkin tidak rutin mereka dapatkan di pertandingan tadi Mereka mampu mencetak dua goal Goal pertama dan goal terakhir di pertandingan tersebut Bagaimana dengan lini pertahanan? Ya, Aston Villa menguasai banyak possession Tapi mereka kesulitan untuk bisa menembus lini pertahanan Manchester United Dan gua sebut lini pertahanan ini juga termasuk keeper Andre Onana Yang melakukan banyak penyelamatan krusial Goal yang diderita menurut gua Well, itu situasi kekacauan ya Ada bola yang deflected juga sebelum pemain Aston Villa Yang memang terlepas dari pengawalan Menceploskan bola dengan jarak yang sangat dekat dari depan gawang Andre Onana Oke Ancaman seri Elektra mengatakan ya pada momentum tersebut Anda selalu harus melihat bagaimana progres di sebuah pertandingan Saya pikir ini merupakan intensitas yang sangat tinggi di pertandingan tadi Dan anda bisa lihat bagaimana para pemain juga pada akhirnya ini kelelahan Ini sangat terbuka Dan bisa saja terjadi dua arah Tapi akhirnya saya pikir kita menemukan mentality dan juga karakter untuk memenangkan pertandingan ini Saya pikir juga para pergantian mereka Pergantian pemain yang kita lakukan ini memberikan impact Yes, gua sepakat Terutama di babak kedua Sobat football United Kalau yang menyaksikan pertandingan ya Bagaimana ada jual-beli serangan Di mungkin 15-20 menit awal Ya, yang jelas di babak kedua itu lebih terbuka Gua sepakat dengan Eric Tena Bagaimana Manchester United ini juga memiliki momentum melalui counter attack Emiliano Martinez beberapa kali keluar dari sarangnya ya Untuk menghalo tersebut Karena sangat mengancam loh Pemain Manchester United beberapa kali melepaskan umpan dengan kualitas yang bagus Yang memang diperlukan untuk lini depan Manchester United Dimana diisi oleh pemain-pemain yang memiliki kecepatan Umpan-umpan daerah Ini menyulitkan Ini membahayakan Dan salah satu solusi yang ditemukan oleh Aston Villa adalah Emiliano Martinez yang keluar jauh dari mistarnya Untuk melakukan cleaning atau pembersihan dalam tera kutip Dan ya Aston Villa pun menyamakan situasi satu-satu Namun Manchester United yang akhirnya lebih bisa Apa ya menurut gua memanfaatkan momentum Dan mental karakter itu gua sepakat Karena di situasi satu-satu Ini tentu saja ada Biasanya ada penurunan ya Karakter mental dari tim yang baru saja kebobolan Dan sebaliknya tim tuan rumah Mereka baru saja menyamakan kedudukan Mereka lebih naik lagi Tapi Manchester United perlahan justru memegang kendali McTominay yang membuat perbedaan Bruno tentu saja bisa melakukan lebih Sebagai seorang pemain tengah Lalu di penyerangan Saya mengerti para pemain memiliki ruangan-ruangan Dan untuk gol di momentum tersebut ya Karena mereka sangat ofensif Dan mereka untuk ingin mencetak gol Tapi saya pikir ini lebih baik di beberapa situasi Untuk tetap memegang bola Dan membuat lawan ini lari Lalu bagaimana juga bisa mengeluarkan mereka ya Dari posisinya Dan ini akan membuat situasi lebih terbuka Dan tentu saja ini merupakan ide untuk menambah Pemain tengah di sana Namun demikian dengan Scott McTominay Anda juga memiliki pemain yang bisa menciptakan Sebuah gol Jadi memang ada strategi di sana Yang ingin dilakukan oleh Eric Tenha Dengan memasukkan Scott McTominay Tadi disebutkan ya Terkait dengan Bruno Fernandes Gelandang yang juga Nampaknya banyak pemain Manchester United ini Ingin bermain lebih ofensif lagi Setelah situasi satu-satu tersebut Di sini Gue menangkap bahwa Pemain Manchester United Oke Gue menilai Tadi kalau seandainya berakhir dengan satu-satu Ini hal yang bagus Gimana tidak Manchester United berhasil mencuri poin dari Villa Park Tim yang posisinya lebih atas Daripada Manchester United di papan kelas men Namun ternyata pemain di atas lapangan Mereka ingin lebih dari itu Oleh karena itulah mereka tampil lebih menyerang Mengontrol di 20 menit awal Saya pikir Organisasi pertahanan kita Di bagian pertama sangat bagus Dan ya Ketika kita unggul Mereka Merubah mindset mereka Untuk saya Anda harus tetap bermain Terbuka Dan Anda bisa melakukan hal tersebut Ketika Permainan Untuk Selesai ya Dan untuk Mendapatkan hasil Maksudnya Di sini Eric Tenha itu tidak ingin Pemain ini langsung ketika unggul Lalu mereka Tampil bertahan Dan ini yang ditampilkan Di babak pertama Setelah Manchester United unggul Di menit ke 17 itu Gue sepakat Ternyata Eric Tenha Pengennya gak seperti itu Pemain tetap terbuka ya Artinya tetap ingin Apa ya Tidak bermain bertahan Tapi ternyata di atas lapangan Inilah Banyak yang mengatakan ya kan Wah manajernya kok Mengatur begini No Pemain di atas lapangan Mereka juga punya inisiatif sendiri Gue sering tekankan Manager ini bukan Seseorang yang memegang Joystick di depan Game konsol Jadi ya Seperti ini contohnya Eric Tenha ingin sebenarnya Pemain itu tidak turun Tapi itu yang mereka lakukan ya Setelahnya Anda menunjukkan Kalau Anda bisa Mendikte Di 20 menit awal Dan setelah Anda mencetak gol Kenapa Tidak meneruskan hal tersebut ya Mendikte permainan Memegang possession Tapi justru lebih banyak Bertahan ya Ini yang disesalkan oleh Eric Tenha Mengenai pergantian dari Luke Shaw Ini merupakan pencegahan Oh jadi merupakan pencegahan ya Dia menyebutkan ada beberapa komplain Dan kita tidak bisa mengambil resiko Khususnya untuk Luke Shaw Karena dia telah memiliki banyak cedera sebelumnya Kita mengganti mereka Supaya itu tidak menjadi cedera Kita harus melihat Bagaimana ini berkembang Di beberapa hari ke depan Efek di pertahanan Ini merupakan Ini bukan sebuah keuntungan ya Semua tahu bagaimana filosofi saya Untuk memiliki Lisandro Martinez Dan juga Luke Shaw Dua pemain kidal di belakang Juga kita belum memiliki Tyrell Malaysia yang kembali Sepanjang musim ini Dan tentu saja Sepanjang waktu Kita harus membuat Banyak penyusuaian Dan ini bukan keuntungan bagi kita Tapi hari ini kita bisa melakukannya Dan mudah-mudahan ini bukan Cedera yang parah Atau situasi yang buruk Bagi Luke Shaw Ya Lindelof menurut gue Agak kesulitan disana bermain Di back kiri Tapi ya Dia juga memiliki kontribusi Di pertandingan tadi Walaupun Gue tetap lebih memilih Tentu saja ya Seorang Luke Shaw Saya pikir Di skenario negatif Saya tetap berpikir positif Kita tahu Kita harus bisa Terus kembali Kita belum ada disana Saat ini Tapi kita akan kembali Kita akan mengejar Saya pikir Kita saat ini Berada di mood yang bagus Untuk bisa Meneruskan proses ini Dan kita masih terus Harus Berkembang Kalau kita melakukan hal ini Dengan Masih banyak pertandingan Untuk dimainkan Kita akan bisa melihat ya Seperti apa yang akan terjadi Manchester United Ini meraih tiga Kemenangan beruntun Manchester United Belum terkalahkan Di tahun 2024 Lihat bagaimana Rekor goal Dari Rasmus Hoylun Sebelum pertandingan ini Ataupun pertandingan sebelumnya Lihat juga bagaimana Performa dari Marcus Rashford Yang menurut gue Juga mengalami perbaikan Walaupun di pertandingan tadi Menghadapi Aston Villa Yes gue sepakat Di babak kedua Dia ada penurunan Maksud gue apa Lalu lihat juga Kobi Maino Yang semakin berkembang Peran dari Luke Shaw Peran dari Kasemiro Yang berbeda dari Paruh pertama musim Memang ada perbaikan-perbaikan Dan ini juga Mudah-mudahan bisa Membuat Apa ya Fans juga lebih optimistik Jangan terlalu pesimis juga Tapi Usahakan terus berada di tengah ya Artinya di situasi yang realistis Saat ini Manchester United Memiliki banyak hal Yang berbeda Dari paruh awal Eric Tenha Juga menurut gue Bagaimana Gaya permainannya Di atas lapangan Yang diimplementasikan Oleh para pemainnya Juga terlihat berbeda Semoga Manchester United Bisa konsisten Satu faktor yang masih Buat gue deg-degan Adalah bagaimana Faktor fisik Karena seperti Kayak Luke Shaw Lissandro Martinez Ini kok sudah mulai Terjadi di Di bulan Januari Semoga Situasinya tidak parah Tidak ada lagi Pemain yang Apseng karena cedera Selain Lissandro Martinez Harapannya demikian Tapi Balik lagi pertandingan Menghadapi Aston Villa Gue sangat puas Dengan bagaimana Hasil yang diraih Dan gue juga Happy Dengan bagaimana Penampilan Manchester United Di atas lapangan Secara umum Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa like Salah subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Terima kasih sudah menonton